Intro DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyetujui bersama 3 rap perda dijadikan perda dalam rapat peripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang ke-2022 yang digelar pada Senin 22 Agustus 2022 Ada pun ketiga rap perda yang dijadikan satu dalam perda itu yakni penyelenggaraan administrasi kependudukan, rencana umum energi daerah serta pembinaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam laporannya, jurubicara Pansus DPRD Kalimantan Tengah Muhajirin mengatakan ketiga rap perda itu telah selesai dibahas antara pihak Pansus DPRD dengan pihak terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhirnya telah disetujui bersama Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Rozak yang saat ini memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa pembahasan tiga rap perda itu dilakukan oleh tim Pansus dari eksekutif dan legislatif Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Edi Prawotowo pada kesempatan itu juga turut hadir dan mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menerima rap perda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda Kalimantan Tengah Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ari Rakyatno melaporkan